Hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya pengujian undang-undang. Saya rasa seharusnya tidak perlu diperkenalkan lebih lanjut karena pastinya semua orang sudah kenal dengan Bapak Suhartoyo. Namun sebagai air traffic control pada diskusi kita hari ini atau kelas kita hari ini, maka saya punya kewajiban untuk sedikit memberikan atau menyampaikan CV dari Bapak Suhartoyo. Kepada panitia, boleh dibantu untuk share screen. Tidak, saya akan baca dari layar saya. Baik, Bapak Suhartoyo merupakan hakim di Mahkamah Konstitusi. Jika tadi Pak Saldi adalah academician by training, maka Pak Suhartoyo merupakan justice atau judge by training karena mengawali karirnya sebagai hakim di lingkup peradilan Mahkamah Agung yang hari ini diamanatkan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1983 dan meraih gelar masternya di Universitas Taruma Negara Jakarta tahun 2003 dan menyelesaikan studi S3-nya yaitu di Universitas Jayabaya tahun 2014. Ada pun salah satu karya beliau yang cukup bagus dan sangat dinikmati yaitu buku beliau atau buku beliau yang berjudul Argumen Pembalikan Beban Pembuktian sebagai metode prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita akan mulai kelas kita hari ini dari jam 10.09 di jam saya dan akan selesai atau berakhir di 11.30. Jadi akan ada waktu kurang lebih satu jam bagi Yang Mulia Suhartoyo untuk menyampaikan materinya dan 30 menit terakhir akan diisi dengan sesi tanya-jawab bersama peserta PKPA. Tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan share screen dan juga mikrofon kepada Yang Mulia Suhartoyo. Baik ya, Mas Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera ke kita sekalian. Ini saya mau pakai masker karena disini banyak teman. Baik, ibu bapak sekalian, kawan-kawan, teman-teman juga. Pagi ini kita akan berdiskusi mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi khususnya berkaitan dengan pengujian undang-undang. Ada beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi di luar pengujian undang-undang. Di sana ada kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa PHPU. PHPU itu kalau ibu bapak sekalian sering mendengar itu ada sengketa Pilpres dan Pilek. Kemudian ada kewenangan tambahan yang tidak diturunkan dari Konstitusi yaitu mengadili sengketa Pilkada. Pilkada kewenangan MK tidak diturunkan dari Konstitusi tapi diturunkan dari Undang-Undang Undang-Undang 10 dari Undang-Undang 11 yang artinya hanya kewenangan tambahan. Satu lagi yang tadi belum bisa sebutkan kewenangan yang diturunkan dari Konstitusi adalah memberikan pendapat adanya memberikan putusan adanya pendapat BPR yang telah menduga bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran baik pelanggaran tindak pidana maupun pelanggaran lainnya yang dinilai berat dan kalau kita sering mendengar dengan istilah di pergabulan sehari-hari adalah pemakjulan atau impeachment itu. Ibu Bapak sekalian dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Konstitusi tentunya tidak bisa bekerja tanpa ada hukum acara. Sebagaimana Ibu Bapak sekalian juga ketahui kalau Bapak Ibu sekalian akan memperjuangkan hak-hak apapun itu namanya baik hak kondisional melalui Mahkamah Konstitusi maupun hak-hak pripat lainnya atau hak publik yang ada di peradilan selain Mahkamah Konstitusi yang ada di bawah Mahkamah Agung misalnya itu juga bisa tidak tidak bisa diperjuangkan tanpa Ibu Bapak sekalian menguasai hukum acara. Jadi hukum acara ini adalah alat atau senjata atau piranti atau instrumen yang mau tidak mau suka atau tidak suka Bapak Ibu sebagai calon atau bahat harus menguasai. Karena tanpa menguasai hukum acara hukum acara apapun Ibu Bapak sekalian tidak bisa memperjuangkan hukum material yang akan Ibu Bapak perjuangkan. Ibu Bapak sekalian sebagai hukum bagi apokat dalam membela klien misalnya dalam perkara pidana Ibu Bapak sekarang tidak bisa apa-apa kalau tidak menguasai hukum acara pidana. Demikian juga perdata misalnya termasuk di Mahkamah Konstitusi Ibu Bapak sekarang tidak bisa memperjuangkan hak konstisional Ibu Bapak sendiri maupun prinsipal Ibu Bapak sendiri kalau Anda tidak menguasai hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi? Bagaimana memperjuangkan hak-hak konstisional supaya bisa sampai pada pikiran Hakim supaya Hakim itu bisa menilai substansi yang Bapak Ibu ajukan. Tanpa didret, tanpa ditorong dengan hukum acara yang baik tidak bisa substansi itu sampai dinilai oleh Hakim. Bisa juga nanti akan berhenti di depan pintu. Mungkin tidak memenuhi syarat tidak bisa mendapatkan tiket leg down standing misalnya atau permohonannya jelas tidak kabur misalnya atau tidak bisa melewati kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ada tahapan-tahapan itulah yang kemudian didret dengan hukum acara yang harus dikuasai oleh setiap pemohon setiap pihak yang akan berkepentingan di Mahkamah Konstitusi. Baik oleh karena itu Bapak sekalian untuk pembukaan ini saya kira sekali lagi saya tekankan bahwa hukum acara itu memang kata kunci yang tidak bisa tidak sebagai modal dasar yang sangat krusial yang Bapak sekalian kuasai di dalam beracara dimanapun bahkan tidak di badan peradilan di lembaga-lembaga negara di kantor-kantor pemerintah ketika Bapak sekalian akan memperjuangkan hak yang berkaitan dengan urusan-urusan di lembaga-lembaga tertentu kalau Bapak sekalian tidak menguasai tata caranya prosedurnya juga tidak bisa tersampaikan apa sih keinginan yang ingin Bapak Ibu inginkan termasuk kalau itu menyangkut kepentingan-kepentingan prinsipal baik Bapak sekalian jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tadi tadi sudah saya sebutkan ada empat satu apa empat kewenangan satu pendapat satu putusan berkaitan dengan impeachment kemudian yang kelima yang tambahan adalah berkaitan dengan mengadili perkara-perkara sengketa apel kata nah Ibu Pak sekalian sebenarnya tadi ingin saya uraikan juga ingin saya jelaskan juga mengenai hukum acara yang berkaitan dengan masing-masing kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi karena sesungguhnya setiap kewenangan ini hukum acaranya ada karakteristik yang berbeda tapi karena tadi Mas Ari sepertinya hanya dibatasi untuk pemujian undang-undang maka pagi ini kita diskusi terbatas pada pemujian undang-undang yang bahkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Bapak sekalian kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu ada dua ada dua pembatasan pertama adalah Bapak sekarang bisa mengajukan pengujian undang-undang secara formil dan yang kedua secara material perbedaannya adalah kalau pengujian itu secara formil pengujian formil atau pengujian bukan secara formil pengujian materinya substansinya adalah substansi formil itulah itu adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tapi yang dipersoalkan adalah berkaitan dengan proses pembentukan berkaitan dengan proses pembentukan jadi ada prosedur ada tata cara yang sifatnya formal bapak challenge atau lehomohon persoalkan kemudian ada pengujian yang substansinya adalah substansi material artinya pengujian di luar mempersoalkan tata cara pembentukan tapi sudah berkaitan dengan substansi jadi proses pembentukannya tidak dipersoalkan tapi undang-undang ini panduannya atau materi-materi muatannya baik mungkin pasal ayat atau bagian dari pasal bagian dari ayat itu atau bagian dari undang-undang itu dibandang ada yang bertentangan dengan undang-undang dasar dan minta untuk dibatalkan jadi pengujian formal pengujian material ada konsekuensi juridis untuk masing-masing pengujian ini kalau pengujian formal apabila dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka keseluruhan dari undang-undang itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jadi undang-undang itu kemudian menjadi satu undang-undang itu secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tapi dalam pengujian material pada bagian-bagian yang dimintakan atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi saja yang kemudian terdampak untuk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jadi lebih spesifik berbeda dengan pengujian formal yang secara jumlah undang-undang itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum saya jelaskan berkaitan dengan pemohon dan objek ini atau nanti saja sekarang kita teruskan dulu siapa yang bisa menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar jadi Bapak sekalian harus paham ya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar kalau pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu bukan kekurangan mahkamah konstitusi tapi di mahkamah agung pengujian peraturan perundang-undang di bawah undang-undang itu di mahkamah agung pengohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah Bapak Ibu kesatuan masyarakat hukum ada, badan hukum publik atau privat, dan bahagia negara. Ini mungkin clear ya, kalau ini perangkat negara itu setiap partai negara bisa menjadi pihak pemohon dalam pemujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kesatuan masyarakat hukum ada juga, mungkin kalau di Sumatera Barat masih banyak ya. Kesatuan masyarakat hukum ada, yang secara eksisting keberadaannya dihati oleh pemerintah. Kemudian mereka secara organisasi bisa mengajukan diri sebagai pihak yang dapat diberikan kecudukan hukum atau legal standing dalam permohonan pemujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian badan hukum publik atau privat, ini bisa ya, organisasi-organisasi publik atau organisasi-organisasi yang bersifat privat, yang mungkin bahkan yang profit-oriented pun yang korporat-korporat mempunyai tak konstisional yang kemudian bisa diberikan kecudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan pemujian undang-undang yang terakhir adalah lembaga negara. Lembaga negara itu siapapun, kalau mereka lembaga negara ya atau dia lembaga negara ya tentunya mempunyai badan hukum atau background standing. Kemudian objeknya tadi, Bapak sekalian, formul, material, tadi sudah saya jelaskan, siapa yang dapat menjadi kuasa hukum dalam beracara di Mahkamah Konstitusi? Prinsip beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus menggunakan kuasa. Tapi juga tidak boleh prinsip itu kemudian membatasi seseorang, mewakilkan atau memberi kuasa kepada orang lain. Nah, kuasa yang diberikan kepada orang lain juga tidak harus seorang advokat. Artinya bahwa beracara di Mahkamah Konstitusi kalau yang bersangkutan memberikan kuasa kepada kuasa, kuasa hukum, itu pun tidak harus seorang advokat. Ini kalau Ibu Bapak sekalian pernah pernah mencermati beracara di perajian-perajian lain di bawah Mahkamah Agung, kalau di sana itu kuasa hukum itu harus seorang advokat. Tidak bisa tanpa, bukan advokat menjadi kuasa hukum. Kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang sifatnya isi dentil ya. Excepsional, misalnya kuasa hukum isi dentil karena ada hubungan keluarga, karena mewakili sebuah lembaga negara, karena dia bagian hukumnya, atau kalau mewakili korporat karena dia bagian legal. Jadi, selain itu harus seorang advokat. Karena kalau diwakili bukan advokat, kalau diperajian umum sifatnya hanya isi dentil dan excepsional, dan itu hanya sekali pakai. Tidak bisa, kemudian dia akan mewakili kepentingan-kepentingan lain yang kemudian sebagaimana seorang advokat. Jadi, hanya sekali apa ya, sekali kepentingan. Tapi berbeda dengan substitusi ya nanti. Kalau ada pertanyaan perbedaannya apa, saya jelaskan. Tapi kita nggak usah mau bahas itu dulu, nanti waktunya tidak dihukum. Yang pertama adalah pemohon dan atau temohon dapat diwakili kuasa hukum. Jadi, dapat diwakili. Artinya tidak absolut, bisa, tidak diwakilkan. Tapi bisa juga diwakilkan. Nah, kemudian bagian negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk. Ini yang saya katakan tadi. Tapi ini juga bukan, tidak harus advokat. Jadi, bisa hanya pejabatnya bagian hukum atau bagian-bagian apa yang kemudian dipandang tahu tentang hukum acara MPA ya. Itu persoalan internal mereka. Kemudian kuasa hukum yang berancar di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat. Tadi sudah saya jelaskan. Artinya siapapun yang dipandang tahu bagian hukum acara di Mahkamah Konstitusi bisa ditunjuk menjadi advokat. Eh, sorry. Kuasa hukum bukan tidak harus seorang advokat. Kemudian selain dapat menunjuk kuasa hukum pemohon dan atau termohon dapat didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi. Nah ini apa kemudian-kemudian yang lain bahwa yang paling bawah ini jadi di samping dapat mewakilkan dengan seorang yang bukan advokat dapat juga dia tidak mewakilkan tapi minta didampingi oleh pendamping agar bisa memberikan asis yang memberikan bantuan-bantuan demi kelancaran persidangan yang dia lakukan. Jadi dia bisa minta didampingi dengan mengajukan surat permohonan kepada Hakim. Nah pendampingi bisa juga siapapun yang penting dia ada kontribusi untuk memperlancar proses beracara bagi yang bersangkutan sehingga dia bisa kemudian diminta menjadi pendamping. Tentunya kalau Bapak sekalian sebagai pihak yang ingin menggunakan fasilitas pendampingan ini tentunya yang memilih orang tentunya yang kontribusi untuk mempelancar proses beracara di Mahkamah Konstitusi siapapun dia. Tapi kalau Bapak sekalian sudah jadi advokat atau sekarang pun belum advokat kalau sudah menguasai hukum acara ya tidak perlu kalau mau beracara di NKR si tadi lakukan atau damping oleh pendamping. Oke Banjo ini sistematika permohonan Bapak sekalian ini sebenarnya sistematika yang universal ya ini kalau di peradilan-peradilan lain selain di Mahkamah Konstitusi pun sebenarnya sistematikanya juga seperti ini Bapak sekalian tapi mungkin tidak sama persis tapi konten-kontennya paling tidak memuat poin-poin yang ada di sistematika yang ada di Mahkamah Konstitusi jadi identitas permohon kalau Bapak sekalian mengajukan gugatan di peradilan lain identitas pergugat kemudian ulain-ulainya adalah atau substansi-substansi substansinya sub-subnya adalah kewenangan mahkamah kalau di peradilan kewenangan peradilan negeri Solok misalnya kota Solok atau kabupaten Solok BN-nya ada masing-masing pengadilan Solok ditanya mau pengadilan negeri Bukit Tinggi kemudian legal standing ada itu pusita pendidikan itu semua adalah sub-sub daripada substansi yang tidak bisa tidak harus Bapak muat di dalam setiap permohonan di Mahkamah Konstitusi maupun ketika mengajukan gugatan di peradilan lain di bawah Mahkamah Agung harus bisa menguraikan sub-sub bagian substansi yang ada di sebuah gugatan kalau di MK itu permohonan di di peradilan lain di bawah Mahkamah Agung kalau terdapat sengketa kepentingan kontennya gugatan ya namanya gugatan tapi kalau permohonan yang sifatnya apa tidak interpartes tentunya volunteer jadi di peradilan umum istilahnya volunteer dari permohonan yang tidak ada terbukanya hanya permohonan permohonan saja permohonan yang tidak ada sekitar kepentingan tidak ada kontensial tidak ada adversarialnya tidak ada interpartesnya jadi banyak sendiri hanya ada permohonan demikian juga di Mahkamah Konstitusi jadi nuansa daripada pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ini adalah lebih kepada permohonan yang tidak ada yang lawannya jadi tidak interpartes maupun adversarial substansinya bukan substansi kontensial tapi murni adalah permohonan sebenarnya sehingga oleh karena itu saya jelaskan sedikit kalau Ibu Bapak sekalian di Mahkamah Konstitusi pernah mencermati persidangannya dalam pengujian undang-undang itu kehadiran Presiden DPR dan mungkin DPD atau MPR sekalipun itu bukan sebagai lawan bukan dia memposisikan diri sebagai lawan dari pemohon tapi dia hadir karena pemerintahan Mahkamah Konstitusi bukan dalam perspektif untuk mendefeng untuk meng-counter daripada dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon itulah makanya kalau saya boleh berpendapat kontensiosannya tidak ada di pengujian daunan sebenarnya berbeda dengan ketika Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan menjelaskan sengketa lembaga negara dan kewenangan yang lain tadi pembuaran partai politik kemudian penyelesaian sengketa pemilu bisa bill bill press termasuk menyelesaikan sengketa bill pada itu Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan mengajuli perkara yang sifatnya kontensiosa karena ada pemohon ada termohon dalam perkara bill press ada terbukatnya ada terbukatnya bilkada juga ada pemohon ada termohon dalam perkara pengguguran partai politik kemudian sengketa lembaga negara itu juga ada pemohon ada termohon jadi ada lawan mereka ada sengketa kepentingan itulah yang saya maksud cipatnya interpartis adversarial dan kontensiosa berbeda dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu lebih biur masalah koridor atau premia adalah permohonan yang memang tidak ada lawannya nanti Bapak sekarang bisa elaborasi kalau ada yang ditanyakan nanti bisa kita dalam ini lanjut ini Bapak sekalian kita agak apa agak termatis sedikit sarat untuk mengajukan yang tadi sarat untuk mengajukan permohonan di MK itu harus bisa mendalilkan adanya anggapan perubahan konfisional sarat adanya kerubahan konfisional Bapak Ibu bisa cermati yang pertama adalah adanya hak dan atau pengenangan konfisional permohonan yang diberikan oleh undang-undang dasar 1945 jadi adanya hak dan atau pengenangan konstisional permohonan yang diberikan oleh undang-undang dasar nah ini tentunya setiap warga negara punya hak konstisional yang dijamin oleh konstitusi nah kemudian yang kedua adalah hak tersebut atau kewenangan tersebut oleh permohon dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang jadi hak yang kita miliki kalau kita ilustrasikan Bapak sekarang kita ini semua punya hak konstisional yang dijamin di konstitusi nah hak yang kita miliki ini salah satu hak yang kita banyak sekali hak yang dimiliki yang kita miliki yang dijamin di konstitusi kan banyak salah satu hak yang kita miliki tadi kita anggap dirugikan karena apa karena berlakunya sebuah undang-undang nah itu jadi sederhananya seperti itu kemudian kerugian tersebut yang kita dalilkan ini kerugian itu harus sifatnya spesifik artinya kerugian dalam hal apa dalam hal mendapatkan keadilan persamaan misalnya kemudian dalam hal kepastian hukum atau diskriminasi yaitu ada banyak hal yang berkaitan dengan kerugian kondisional yang kita harus bisa mencluster ke dalam sebuah spesifikasi sehingga hak kondisional itu kemudian bisa kita bisa identifikasi dan itulah yang kemudian bisa kita tenggerai ada telat dirugikan dengan berlakunya undang-undang kemudian antara ada hubungan perusahaan perubahan itu sebenarnya telah terterangkan dengan apa yang saya terangkan di depan jadi antara kerugian yang kita anggap ada kerugian ini dengan hak kondisional yang kita anggap ada kerugian ini tersebabkan oleh berlakunya sebuah undang-undang itu sebenarnya agak redundansi yang saya jelaskan di depan tapi ini memang sengaja dipasang di sini supaya kita semakin jelas jadi ada hubungan keusahaan perubahan itu maksudnya ada hak kondisional yang dihubikan itu karena berlakunya undang-undang itu ada saling berkorelasi itu yang apa yang dimasukkan keusahaan perubahan kemudian yang terakhir adalah adanya kemungkinan bahwa kondisional dikabulkan maka perubahan tersebut bisa tidak terjadi atau tidak terjadi lagi jadi kalau yang aktual yang sudah terjadi tidak terjadi lagi kalau yang potensial tidak akan terjadi jadi ini sangat tergantung dengan masing-masing pemohon apa titik mana dia mengalami perubahan itu apakah sudah aktual atau baru dalam titik potensial nanti bisa ditanyakan untuk sekalian pengujian dalam pengujian undang apa ini pengujian undang-undang dikatakan permohonan bukan bugatan bugatan tadi sudah jelasin bagu undang-undang ini dipanjang voluntir tidak ada lawan sehingga tidak bisa kemudian dikatakan bugatan kalau bugatan itu harus ada lawan kontennya ada konten saat persarial dan interpartis saja ada lawan kemudian ada sekitar kepentingan kemudian persiden pemerintah DPR bukan sebagai pihak termohon namun hanya sebagai pemberi keterangan tadi juga sudah saya jelaskan di depan kemudian istilah permohonan menunjukkan bahwa pengujian undang-undang sesungguhnya bukan sekitar kepentingan yang pengulangan ini pengulangan pengulangan yang sudah saya jelaskan kemudian yang terakhir mungkin penting ini putusan MK sifatnya RK UBES meskipun dimontakan perseorangan di video namun sok pendakuan terumum nah ini penting Bapak sekarang ketahui bahwa prinsip RK UNES adalah putusan itu mengikat siapapun meskipun dia bukan pihak yang berperkata berbeda dengan perkara-perkara yang bukatan yang konten sesuah meskipun kalau dalam perkara yang ada segita kepentingan yang sifatnya gugata ini Bapak sekarang ada interpartis ada para pihaknya putusan itu hanya mengikat para pihak yang bersengketa berbeda dengan putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar maka sifatnya LK omnes jadi kalau dikabulkan oleh MK maka putusan tersebut tidak hanya mengikat pemohon tapi seluruh elemen masyarakat bahkan sampai lembaga negara pun harus tunduk pada keputusan Mahkamah Konstitusi jadi memang wilayah sangat berbeda dengan perkara-perkara yang sifatnya banyak ada di 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 alam perkara yang sifatnya para pihak bahwa sekalian ini juga merupakan salah satu karakter bahwa dalam perkara-perkara yang dimiliki yang pengenangannya dimiliki oleh MK dalam perkara Pilpres Pilk Pilkada kemudian pembunuhan partai politik sekretar lembaga negara nah itu putusannya juga bukan tidak RK UNES putusannya adalah hanya mengikat para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi jadi dalam perkara Pilpres hanya mengikat pemohonnya pasangan calon presiden yang membuka dan pihak terkait biasanya pihak terkait adalah pasangan presiden calon presiden yang diuntungkan dengan keputusan KPU dan KPU itu jadi pihak-pihak yang berperkara di situ saja yang terikat dengan keputusan Pilpres itu atau demikian juga kalau ada dan apa dan ceketra kewenangan membagi negara dan juga kekurangan partai politik jadi RK Homeless berbeda dengan yang yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar terhadap Paku Pilpres tata cara pengajuan permunan di Mahkamah Konstitusi ini teknis ya mungkin nanti Mas Ari bisa bagi teman-teman untuk ini juga bisa dilihat di WPMK kalau ini bisa dipelajari karena kalau hari ini pun saya silahkan kepada Bapak sekalian mungkin nanti sudah lupa karena ini persoalan teknis administratif yang bisa Bapak buka di web dan ketika mengajukan permunan di MK bisa berkonsultasi dulu dengan bagian kepanitraan sebenarnya ini tata caranya tapi garis besarnya adalah pengajuan permunan itu bisa secara langsung offline maupun secara online secara-caranya sama Bapak sekalian hanya kalau mengajukan permunan secara online ketika mengajukan bukti-bukti Ibu Baslan juga tidak bisa kemudian bukti itu dikirim tapi harus diserahkan kepada mahkamah secara fisik secara langsung karena berkaitan dengan tata cara mengajukan alat bukti jadi alat bukti itu harus di nasegel dibawa ke kantor atau dilepatkan materai itu kemudian harus ada asli kemudian itu tidak bisa kemudian melalui secara digital melalui digital atau email misalnya disamping permunan daripada juga secara online para pihak juga dapat mempunyai secara secara ini ini bukan karena kaitan dengan COVID-19 Bapak Sekalian MK secara kultural sudah punya tata cara persidangan sejak tahun 2009 dulu melalui video conference jadi Bapak Sekalian bisa tidak harus datang ke MK tapi bisa menggunakan sarana video conference itu tapi sekarang juga bisa karena ada pandemi COVID bisa menggunakan apa itu Zoom Zoom ya Zoom itu sudah sama dengan video conference tapi kalaupun tidak bisa menggunakan sarana video conference yang ada di universitas universitas negeri yang ada di provinsi-provinsi ya yang itu sudah dipasilitasi oleh mahkamah itu sih tapi juga tidak negeri ya yang swasta juga ada salah satunya di Andalas sudah ada Bapak Sekalian bisa mencoba sidang melalui fasilitas video conference yang ada di Universitas Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas oke Kepala Putra teknis pengajuan permohonan tadi sebenarnya skema daripada TikTok daripada apa yang diantar yang dinarasikan di depan ini Bapak Sekalian kemudian buat bentuk apa nanti Bapak Sekalian bisa pelajari yang ini nanti semua bisa ditanyakan Bapak Sekalian oke lewati saja nah ini proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Kondisi Bapak Sekalian jadi yang di MK itu ada namanya Sidang Pendahuluan jadi ketika Bapak Sekalian mengajukan permohonan di Mahkamah Kondisi itu nanti permohonan Ibu Bapak Sekalian itu akan disidangkan dengan agenda yang namanya Sidang Pendahuluan Sidang Pendahuluan adalah Sidang yang diselenggarakan oleh tiga orang hakim bukan sembilan hakim teman-teman tapi tiga hakim yang sering kita kenal panel itu penasehat supaya Ibu Bapak Sekalian memperbaiki atau melengkapi permohonannya baik permohonan redaksionalnya maupun apa kelengkapan bukti-buktinya sehingga kali ini kemudian seharusnya bisa menghilangkan keraguan-keraguan kemudian ketika ada pemohon yang masih belum banyak bersidang BMK bahkan baru sekali berasara BMK ada rasa ketakutan sehingga ini bisa menghilangkan ragu-raguan itu kemudian dalam waktu 14 hari permohonan itu diberi kesempatan untuk dilakukan perbaikan ada sidang yang kedua itu adalah menerima perbaikan dari Ibu Bapak Sekalian ini sidang dengan agenda yang menerima perbaikan setelah ada sidang pendahuluan yang tadi dengan agenda memberikan nasihat-nasihat nah ini kemudian setelah diperbaiki dalam waktu 14 hari kalaupun nasihat-nasihat tadi Ibu Bapak Sekalian ikuti maka perbaikannya akan diterima dalam waktu 14 hari kemudian paling lama kalau belum 14 hari sudah selesai juga bisa disidangkan lebih cepat kemudian yang kedua substansi daripada apa yang dinasihatkan oleh Hakim pun tidak bersifat mengikat kalau memohon Bapak Sekalian lebih firm bahwa apa yang telah dikuat dan diakini bahwa itu yang benar ya apa yang dinasihatkan oleh Hakim itu jadi simpan yang nasihat saran pada prinsipnya tidak memiliki nah ini kemudian ada lagi sidang Bapak Sekalian sidang pemeriksaan persidangan ini kali Bapak Sekalian masih baru memang agak kompius ya tapi sebenarnya tadi sidang pendahuluan untuk menerima saran saran Hakim sidang perbaikan untuk menyerahkan perbaikan setelah 14 hari tadi kemudian ada sidang selanjutnya adalah pemeriksaan persidangan jadi setelah diperbaiki permohonan Ibu Bapak Selan tadi maka Hakim Panel akan melaporkan kepada 9 Hakim MK untuk memutuskan apakah perkara itu bisa disidangkan lebih lanjut dengan pembuktian lebih lebih lengkap misalnya mendengar Presiden DPR para pihak bisa mengajukan bukti bisa bukti surat bisa bukti saksi bisa ahli ataukah cukup artinya tidak perlu dilakukan persidangan pemerintahan persidangan jadi persidangan pemerintahan persidangan ini adalah dengan bahasa yudrana adalah apabila mahkamah perlu perkara tersebut dibuktikan lebih lanjut dengan mendengar para pihak termasuk mendengar Presiden dan DPR keterangan mereka oleh karena itu Bapak sekalian tidak semua perkara di mahkamah konstitusi setelah diperbaiki oleh pemohon kemudian pasti lanjut pada pemeriksaan persidangan jadi ini sangat tergantung bagaimana pendapat hakimah mahkamah konstitusi kalau perkaranya sudah dipandang jelas sudah bisa diputus tanpa pemeriksaan persidangan maka perkara sudah bisa diputus tapi diputus bukan berarti selalu ditolak ya meskipun tidak jelakan pemeriksaan persidangan bisa saja kemudian dikabulkan bisa juga ditolak bisa juga di NO nanti saya jelaskan bedanya di NO dan di NO itu tidak dapat diterima bedanya tidak dapat diterima dengan ditolak oke lanjut ini saya terbiasa memberi materi itu dengan kewenangan yang lain Mas Ari jadi saya punya powerpoint itu sudah termasuk kewenangan penyelesaikan sekretar lembaga negara kemudian pilek big press dan kemudian kuberan partai politik tapi nanti di lain kesempatan bisa kita tapi semua perkara apapun kemudian akhirnya melewati tahapan ini dibuat sekarang yaitu rapat perusatan hakim jadi kalau sudah persidangan selesai pembuktian selesai maka akan dilakukan rapat perusatan hakim untuk menjatuhkan putusan ataupun ketetapan oke ini putusan mahkamah politik adalah pertama dan terakhir yang putusannya persifat final kemudian putusan mahkamah politik memperkenalkan hukum tetap sejak selesai diucapkan bukan dibacakan dalam sidang terbuka musuh umum ini hal-hal sifatnya universal jadi gak perlu saya jelaskan tapi yang prinsip adalah putusan MP itu adalah tidak bertiga tidak ada upaya hukum sehingga itulah dikatakan yang persifat final kadang merupakan perkaraan yang pertama dan terhasil kemudian memilihkan kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan diucapkan karena ketika diucapkan itu didengar langsung oleh para pihak itu kalau hanya dibacakan bisa saja dibaca dalam hati sehingga para pihak tidak mendengar jadi jangkuhan memiliki kekuatan mengikat itu adalah sejak didengar itu sebenarnya putusan itu itu filosofinya menarik nanti kalau ada yang bertanya soal ini oke sekarang amat putusan mahkamah konstitusi jadi tadi yang saya sudah sebut di atas di depan permohonan pemohon tidak dapat diterima seperti apa yang tidak dapat diterima permohonan yang tidak dapat diterima adalah permohonan yang tidak memenuhi syarat formil syarat formil yang tidak termenuhi syarat formil itu apa mungkin permohonannya kabur permohonannya bukan kewenangan NK pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dan lain sebagainya yaitu masuk pada prim syarat formil sehingga mahkamah konstitusi tidak bisa menilai substansi karena permohonan di bawah pasal tidak punya tiket untuk bisa masuk pada wilayah materi untuk masuk pada materi saja tidak muni syarat sehingga selesai di syarat formil yang tidak terpenuhi ini tadi yang saya katakan di depan tadi pertama ibu bapak sekalian ibu bapak sekalian harus bisa atau harus menguasai hukum formil itu hukum acara itu sehingga kalau tidak bisa menguasai hukum acara tidak bisa substansi atau materi yang akan ibu bapak perjuangkan itu bisa sampai kepada pikiran hakim bisa pada penilaian hakim itulah pentingnya menteri buku pemacara supaya bisa memulis syarat formil dan kemudian materinya bisa dinilai oleh hakim kemudian permohonan dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya nah ini tentunya permohonan yang memulis syarat formal tapi substansinya atau materinya beralasan menjukum kalau sebagian ya digabulkan sebagian tapi kalau beralasan menjukum untuk seluruhnya digabulkan untuk seluruhnya jadi permohonan yang bisa melewati atau memulis syarat formal kemudian hakim bisa menilai sampai kepada substansinya kepada sudah bisa menilai materinya sehingga pada titik itulah kalau beralasan seluruhnya digabulkan seluruhnya kalau beralasan sebagian tentunya digabulkan sebagian permohonan ditolak itu gak usah dibaca itu akuntrari dari kemudian yang terakhir keputusan yang terkadang ada pemberlakuan secara bersalah nanti bisa ditanyakan mungkin pemberlakuan dengan penundaan atau dengan perseratan-perseratan atau pemaknaan-pemaknaan lain perseratan itu nanti bisa ditanyakan tidak seperti putusan-putusan yang langsung plug and play kalau di cash and carry kalau di PN itu di peradilan di pahamah-paham itu langsung tegas mempunyai kekuatan ekskotorial dan mengikat sejak mempunyai kekuatan hukum tetap jadi kapan itu kekuatan hukum tetapnya di putusan di mahkamah itu sejak tidak ada upaya hukum lagi lalu disini sejak diucapkan langsung BHT kalau di MK itu langsung mempunyai kekuatan ekskotorial bedanya disitu itu mas hari ya kalau ada yang tidak jelas pun di tanyakan apa saja silahkan baik terima kasih atas pemaparannya yang mulia Bapak Suartoyo tentang hukum acara di Mahkamah Konstitusi khususnya dalam pengujian undang-undang kita membuka sesi tanya-jawab Bapak Ibu peserta sekalian dapat menggunakan kolom chatbox kalau kemudian ingin pertanyaannya hanya dibacakan atau jika ingin bertanya secara langsung silahkan menggunakan fitur yang ada pada device Bapak Ibu sehingga kami bisa melihat apakah Bapak Ibu sedang ingin bertanya atau tidak mungkin sudah ada dua sejauh ini yang pertama ada Bu Prima Yanuarita SHMST dan Mas Muhammad Iqbal saya kasih mikrofon pertama ke Bu Prima terlebih dahulu untuk bertanya dan setelah itu Muhammad Iqbal lalu kembali lagi ke Pak Yang Mulia Suhartoyo untuk menjawab pertanyaannya kepada Ibu Prima kami silakan dihidupkan dulu Bu mikrofonnya belum terima kasih moderator mohon izin Yang Mulia Bapak Suhartoyo ada dua pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Yang Mulia yang pertama apakah seluruh kandungan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 termasuk hak konstitusional yang kedua apakah pasal-pasal yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan kembali pengujiannya terima kasih Yang Mulia baik terima kasih atas pertanyaannya Ibu Prima ada dua poin saya berikan mikrofon selanjutnya kepada Mas Iqbal kepada Mas Iqbal silakan baik terima kasih moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Yang Mulia Bapak Semoga sihat selalu sebelumnya sudah dijelaskan dijelas mungkin oleh Yang Mulia bahwasanya pengujian Undang-Undang ini itu sifatnya voluntaria dan disini pemerintah DPR dan pemerintah itu mereka memberi keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi artinya sudah dapat kita pastikan bahwa suasana persidangan pengujian undang-undang dan misalnya dengan sengketa pemilihan umum sama sekali berbeda karena memang ini sebanyak voluntaria tapi Yang Mulia apakah dapat dimungkinkan bahwa dalam pengujian undang-undang ini pemerintah yang sifatnya hanya memberi keterangan dapat melakukan upaya agar setidaknya permohonan dari pemohon ini ditolak artinya melakukan pembelaan karena kan disini kita mendengar bahwa pemerintah dan DPR sifatnya memberi keterangan berarti upaya mereka itu tidak terlalu banyak jadi mungkin barangkali bahwa pemerintah dan DPR dalam membuat undang-undang ini ada kepentingan mereka dan itu sangat disayangkan kalau terjadi perubahan dari materi undang-undangnya kalau permohonannya dikabulkan itu Yang Mulia terima kasih baik kita buka di dua pertanyaan ini dulu hasil akan kepada Yang Mulia untuk mengambil mikrofon merespon pertanyaan dari Ibu Prima dan Mas Kipbang terima kasih Mas Ali jadi dari Ibu Prima ya apakah semua pertentuan yang ada di undang-undang dasar adalah merupakan tak kondisional warga negara saya saya kira esensi yang ditanyakan itu menurut saya iya ya Ibu meskipun tidak secara apa secara tegas pasal per pasal itu menegaskan bahwa itu kontensnya adalah kontennya adalah hak kondisional karena konten-konten tertentu itu ditekankan pada pasal-pasal tertentu tapi menurut saya itu tidak bisa dipisahkan antara pasal satu dengan lainnya yang secara keseluruhan itu kalau di apa di telisik itu itu pasti ada apa ya ada irisanya atau kalau di Minang itu sering berkelindan ya pasti semua berkelindan dengan hak konsisional meskipun misalnya pasal satu ayat tiga Indonesia dan negara hukum itu hak konsisionalnya dimana ya kalau kita secara sederhana memahami seperti itu memang sepertinya ini bukan menegaskan jenis hak konsisional tapi menurut saya disitu ada irisan-irisan bahwa Indonesia negara hukum oleh karena itu semua warga negara ada bersama di depan hukum ya kemudian mungkin nanti kaitannya ada pasal lain yang itu tidak boleh diskriminasi kemudian setiap orang harus mendapatkan keadilan yang sama kemudian setiap orang harus mendapatkan kepastian hukum dan lain sebagainya artinya berangkat dari pasal satu ayat tiga saja kemudian bisa di elaborasi pada pasal-pasal lain yang semakin menegaskan bahwa itu ternyata menegaskan hal yang berkaitan dengan akkonstisional meskipun di awan mungkin terlalu general ini pertanyaan dibunikan pertanyaan berat jadi saya juga membuka kemungkinan orang bisa berbeda pendapat dengan saya tapi kalau saya berpendapat bahwa meskipun pasal atau ketentuan yang ada di konstitusi tidak menegaskan akkonstisional tapi itu adalah bagian yang tidak bisa dibisahkan dengan sebenarnya ada rangkaian yang menegak meneguhkan bahwa konstitusi itu adalah berkaitan dengan hak kondisional warga negara yang secara letterless mungkin hanya terrepresentasikan secara tegas di pasal-pasal tertentu tapi rangkaian itu menurut saya tidak bisa dibisahkan kan disana ada irisan-irisan pergeliran dengan hak konstisional itu yang namanya konstitusi kemudian yang kedua perkara yang sudah yang pernah diajukan di MK ya ibu ya apakah bisa diajukan kembali ya ibu prima ya kalau benar pertanyaannya itu masih bisa ibu jadi perkara di MK ini yang dimaksud adalah misalnya perkara yang pengujian pasal-pasal tertentu yang pernah diajukan di MK itu masih bisa diajukan ibu tapi ada syaratnya ibu syaratnya itu diatur di pasal 60 undang-undang MK yaitu pasal 61 pasal 1 ayat 1 nya mengatakan bahwa permohonan yang pernah diajukan dapat diajukan kembali asalkan ayat 2 nya ayat 1 nya tidak dapat diajukan ya pasal ayat 1 nya pasal 60 tadi undang-undang yang terima kasih 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 Recording in progress. Bapak-Ibu peserta sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya ke Pak Ades? Mungkin ini yang terakhir, yang mulia Soeharto Yoh, yaitu pertanyaan dari Bapak Edy. Silakan Bapak Edy untuk menghidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Pak Androyo, pertama kami pertanyakan masalah pengujian daripada Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Yang kami pertanyakan masalah daripada perda provinsi atau perda kabupaten dan kota terjadi sekitar di pengadilan tetap usaha negara, cuma menyatakan itu hanyalah batal. Tapi kalau yang kami tanya, bagaimana Undang-Undang perda ini, provinsi maupun kabupaten dan perda ke mana di ujian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edy. Ada pertanyaan di chatblog Pak, mungkin sekalian saja Pak Soeharto yuk. Pertanyaannya, mohon dijelaskan kembali bahasan tentang kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat. Kalau tidak harus advokat, apakah pribadi sebagai subjek hukum atau berbentuk badan hukum? Maksud yang tidak advokatnya. Mohon dijelaskan. Demikian Pak. Oke. Pertama Pak Edy dulu ya. Pak Edy kalau pengujian berkaitan dengan legalitas perda dan perda perkub maupun kabupaten, itu memang kalau ada sengketa kan wilayahnya memang benar itu bukan menjadi pengundangan Mahkamah Konstitusi. Karena itu kan perda, baik perda gubernur maupun bupati atau daerah kabupaten maupun provinsi itu memang bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sehingga mestinya kalau ada anggota masyarakat atau siapapun dia akan mempersoalkan perda itu, mestinya memang pengujiannya di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung. Tapi bukan ditun, Pak. Bukan ditun. Kalau ditun itu, itu bukan berkaitan dengan legalitas perda, Pak. Tapi keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final, jadi yang berkaitan dengan seseorang, dan itu dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, itu memang ke badan peradilan tata usaha negara. Tapi kalau peredanya yang ada persoalan, ada kandungan-kandungan yang mungkin ada pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, itu mengujinya di Mahkamah Agung, Pak. Di Mahkamah Agung, bukan di tingkat bawah, bukan di tun, maupun di pengadilan tinggi tun, pengadilan tun, bukan, tapi di Mahkamah Agung, meskipun nanti di Mahkamah Agung yang biasanya incasnya ada pada kamar tata usaha negara. Di sana ada kamar-kamar, Pak. Pak Edi. Oke, kemudian... ada pertanyaan melewat chat bahwa yang berasal di Mahkamah Agung tidak harus advokat. Memang iya, itu kan filosofinya Pak Masari dan ibu-bapak sekalian, ases to justice ya. Memang MK ini karena jangkuhannya adalah berkaitan dengan hak konsisional warga negara, maka berbeda dengan orientasi daripada peradilan lain di bawah Mahkamah Agung. Kalau peradilan di bawah Mahkamah Agung itu, kalau kepentingan-kepentingan yang sifatnya pripa, itu kan harus berbiaya, Mas Ali dan teman-teman. Jadi kalau nggak ada biaya, nggak bisa berasal di bawah Mahkamah Agung, kecuali mengajukan prodiu. Prodiu kan syaratnya harus ada surat keterangan dari pemerintah, meskipun pemerintah tingkat bawah, bahwa yang bersabutan tidak ada kemampuan secara finansial. Tapi kadang-kadang kita ini kalau minta surat support itu kadang pada gengsi, jadi mau menggunakan biaya. Tapi kalau di MK, memang orientasinya ya karena, karena, apa ya, kalau ini ada irisan menurut saya, berperkara di MK ini dalam pengujian undang-undang, ini sebenarnya ada wilayah pripatnya, tapi juga ada publiknya menurut saya. Sehingga, meskipun secara pripat, mestinya setiap warga negara harus tidak boleh dihalangi untuk bisa berasal di MK karena kesulitan finansial, kesulitan untuk meng-hire lawyer misalnya kan, itu tidak boleh kemudian terhalangi karena keterbatasan warga negara itu. Oleh karena itu, MK memberikan access to justice dengan memberikan kemudian-kemudian untuk tidak ada kewajiban menggunakan lawyer atau advokat di dalam menunjuk kuasa hukum itu. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi, untuk beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus menunjuk kuasa hukum advokat, tapi rata-rata advokat yang menjadi kuasa hukum di MK, bahkan sebagian besar, bahkan semuanya, itu adalah lawyer soal advokat ya. Karena advokat itu bagaimana yang dipandang menguasai hukum acara, pripot itu yang menjadi beban berat bagi Bapak sekalian, bagaimana ketika nanti sudah mendiklir dirinya adalah seorang advokat, maka ya jangan kemudian tidak menguasai hukum acara. Itu sudah merupakan kondisius sine qua non kalau dalam istilah perkara, dalam istilah bidananya. Nah, oleh karena itu, kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana kalau badan hukum atau badan usaha ya, itu tidak ada relevansinya Mas Hari. Jadi, siapapun dia, kalau badan hukum maupun perorangan mau menunjuk kuasa hukum, itu juga bisa tidak advokat. Bahkan badan hukum, korporat sekalipun yang punya uang, dia bisa menunjuk orang yang kemudian bukan advokat. Itu tidak membedakan. Siapapun dia kalau mau menunjuk kuasa hukum di MK, tidak harus advokat. Bahkan badan hukum yang berbentuk perseroan, yang banyak duitnya, kalau dia ingin menunjuk bukan advokat juga, kayaknya tidak dibedakan. Tapi sekali lagi, Bapak sekalian, kuasa hukum yang berajar di MK ini rata-rata adalah seorang advokat, karena itu tadi. Berajar di MK itu memang memerlukan skill-skill yang sifatnya harus dikuasai untuk bagaimana bisa masuk pada wilayah melewati ranjur-ranjur yang saya katakan tadi. Bagaimana sebuah permohonan supaya tidak TNO tadi. Supaya bisa masuk pada wilayah materi. Bisa masuk pada penilaian hakim pokok permohonan itu. Tanpa bisa melewati tiket untuk mendapatkan tiket melewati ranjur-ranjur formil tadi, permohonan dibapaskan akan menjadi ilusir, menjadi sia-sia. Jadi tidak ada perbedaan antara yang menunjukkan badan hukum maupun perurangan. Yang penting kalau badan hukum ya tergantung anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Siapa yang berat mewakili kepentingan di pengadilan. Itulah nanti subyek hukum yang ditunjuk dalam AD, ART itulah yang menunjuk kuasa hukum. Tapi pada titik kuasa hukumnya siapa tidak harus advokat. Bisa saja bukan advokat. Tapi selama ini kalau korporate rata-rata ya bagian legal daripada korporate-nya itu ataukah menunjuk advokat itu yang terjadi di MK selama ini. Jadi ya Mas Arya, Mas Arya, makasih ya. Oke, oke Pak. Baik, demikianlah sesi kita pada hari ini berkaitan dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi khususnya pengujian undang-undang. Baik kepada Bapak Ibu sekalian kita sudah sampai di penghujung yaitu sudah di 11.30 sesuai dengan jadwal ya walaupun tadi ada turbulensi sedikit jadi kita sudah selesai. Saya akan berikan kepada gadis sebagai kabin kru dan berikan sesi foto bersama Pak bersama para peserta PKPA kepada awak kabin yaitu gadis. Silakan. Baik, kita akan mulai baik, kita akan mulai mengambil sesi dokumentasi yang akan mulai dari slide pertama oleh sebab itu Bapak dan Ibu diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Dalam hitungan ketiga untuk slide pertama satu, dua, tiga. Baik, kemudian slide kedua satu, dua, tiga. Baik, terima kasih dikembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih gadis atas bantuannya. terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Soehartoyo sudah berkenan memberikan ilmunya kepada kami semua. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta PKPA yang akan menjadi pengacara di masa depan. Demikian sesi kita pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Benny Karisma Arasuli yang sudah memberikan saya kesempatan untuk kembali lagi di tim ini. Selanjutnya, tanpa memperpanjang waktu, saya akan berikan kepada Panitia Groundstaff untuk memberikan informasi lebih lanjut. Saya tutup sesi ini dengan mengucapkan Alhamdulillah dan Wabilai Topik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadis, nanti untuk sesi siang dengan Pak Azmi Fenri itu jam 13.30. Ya, Pak. Baik, untuk peserta PKPA pada hari ini sesi selanjutnya akan dimulai pada pukul 13.30 dan room akan dibuka pada pukul 1.00. Dan terima kasih. Izin, Pak, semuanya. Semangat. Terima kasih. 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 Terima kasih.